Intro Jangan jadi toxic employee. Ada sebuah kisah humor kecil tentang seorang karyawan yang telah dipecat 5 kali dari tempatnya bekerja. Kini ia kembali akan melakukan wawancara. Namun si pemuancara berhasil mendapatkan informasi bahwa karir si karyawan ini selalu berakhir dengan dipecat. Maka berkatalah si pemuancara ini kepada si karyawan tersebut. Hmm di 5 tempat anda bekerja, anda tuh dipecat loh. Coba deh anda jelaskan. Si karyawan menjawab. Semua tersesai menuduh saya meracuni karyawan dengan pikiran yang negatif pak. Loh, kamu tidak membela dirimu. Sudah paham. Nah itulah masalahnya. Mereka semua berhasil membuktikannya. Jadi ketahuan deh bahwa si karyawan ini memang sumber masalahnya. Saya menyebutnya toxic employee. Dan saya pernah menulis buku tentang hal ini. Intinya dia bukan karyawan yang tergolong bodoh. IQ-nya pun bisa sangat cerdas. Bahkan bisa sangat jenius. Kemampuan kerja mereka juga tidak akan buruk amat. Bahkan beberapa di antara mereka bisa memberikan hasil yang fantastis. Tapi yang bermasalah adalah sikap dan hati mereka yang beracun. Sehingga menyebarkan motivasi kerja yang sangat buruk di sekelilingnya. Mereka inilah yang kita juluki sebagai toxic employee atau karyawan beracun. Pertanyaan kita kali ini amat sederhana. Pertama, mari kita lihat pada pengaruh yang kita berikan selama ini. Apakah selama ini di organisasi anda hanya memantingkan produktivitas, tapi dari sisi pengaruh yang anda berikan cenderung negatif kepada orang di sekeliling anda? Kedua, apakah anda termasuk tipe yang konstruk atau destruk? Yang membangun ataukah yang mematikan di organisasi? Apakah anda mudah mematakan semangat orang? Mematakan inisiatif orang? Merusak hubungan dan jadi sumber conflict dengan orang lain? Serta membuat produktivitas yang tidak lebih baik? Memang lebih mudah bagi kita untuk melihat toxic employee pada diri orang lain. Tetapi, dunia khususnya dunia kerja akan lebih baik apabila setiap dari kita menjadi lebih waspada dan mulai memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, itu akan lebih mudah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, dari HR Excellency. Ingatlah, sukses hanya sekitar 20% karena IQ anda, tetapi lebih dari 80% dipengaruhi oleh EQ anda. Salam antusias! Terima kasih telah menonton!